Bapak Ibu, ini adalah Suster Benediktis PRR dan Suster Simplosa PRR yang diutus dari Larang Tuka Flores untuk menjemput kerangka Bapak Gabriel Manek SVD. Dan sekarang mereka sudah berada di pekuburan para imam di Amerika Serikat. Dan sampai di lokasi kedua Suster, tanpa istirahat, langsung membuka papan penutup kubur. Mereka dua mengangkat papannya dan kelihatan peti jenazahnya. Ini adalah petugas pembongkar kuburan. Mereka sedang melakukan pengangkatan peti dari dalam lubang dengan menggunakan alat berat. Bapak Ibu, petinya sudah berhasil dikeluarkan. Dan ini adalah peti bagian luarnya. Peti ini terbuat dari beton. Selama beberapa hari terjadi hujan di tempat ini, sehingga petinya kemasukan air. Ini petugasnya sedang memahat sudut peti untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Ini proses pemahatan sudut petinya. Sudut petinya sudah berhasil dilubangkan dan airnya lumayan banyak di dalamnya. Dan penutup petinya pun langsung dibuka menggunakan alat berat. Penutup peti luarnya sudah berhasil dibuka dan sekarang tinggal mengeluarkan peti dalamnya. Ini peti dalamnya sudah berhasil dikeluarkan. Kemudian, kelihatan petinya masih utuh dan kuat, walaupun sudah cukup lama dikubur, yaitu 17 tahun 5 bulan. Dan sekarang petugas langsung membersihkan petinya dan langsung membuka tutupan petinya. Dan ketika penutup petinya dibuka, para petugas dan semua yang hadir di situ merasa heran dan kaget karena jenazah Pater Gabriel masih utuh. Bapak Ibu, Pater Gabriel semasa hidupnya adalah pribadi yang saleh, rendah hati, dan penuh cinta terhadap semua orang. Karena kesalahan cinta dan kerendahan hatinya, meskipun tubuhnya sudah tidak bernyawa, namun masih dilindungi oleh Allah, sehingga tubuhnya tidak mengalami pembusukan dan kerapuhan. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Semoga dengan mujizat ini bisa menambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pater Gabriel lahir di Lahurus, Kabupaten Belu, NTT, 18 Agustus 1913. Di usianya yang masih kecil, ibunya meninggal dunia. Saat itu, ayahnya berada di Tiongkok. Pater dan saudaranya menjadi anak yatim piatu. Pater Gabriel dan saudaranya akhirnya menjadi anak angkat Ibu Maria Belak. Istri dari seorang raja, kerajaan Taifeto. Karena itu, Pater Gabriel memiliki kesempatan mengenyam pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah stola dan kain tenun dari Flores Larangtuka yang dibawa oleh kedua suster. Kemungkinan bertujuan untuk membungkus kerangka Pater Gabriel ke Flores Larangtuka. Namun kenyataannya diluar dugaan. Mujizat yang luar biasa terjadi di hadapan mereka. Pater yang sudah 17 tahun 5 bulan dalam kuburan, ketika digali, jenazahnya masih utuh dan tidak rapuh. Ini lagi membungkus jenazahnya Pater. Setelah dibungkus, langsung dimasukkan ke dalam peti. Dan peti ini sampai di Flores tidak diganti. Sehingga Pater sampai hari ini masih di peti yang sama. Persiapan Ibadat Ini adalah ibadat singkat sebelum berangkat. Suster dan semua yang hadir di situ merasa sukacita dan menangis terharu. Karena mereka bisa menyaksikan mujizat yang luar biasa terjadi di hadapan mereka. Jenazah Pater langsung dinaikkan ke mobil dan langsung menuju ke bendara. Jenazah Pater Gabriel tiba di Bali, Dempasar. Umat Katolik Bali, Jawa, dan Kalimantan yang menantikan Pater langsung menyambut kedatangan Pater dengan penuh sukacita. Di sana mereka mengadakan misah dan juga perarahkan jenazah. Selesai misah dan perarahkan jenazah, Pater Gabriel langsung diberangkatkan ke kota Kupang. Jenazah Pater Gabriel tiba di kota Kupang. Kupang adalah daerah kelahirannya. Kupang yang sebelumnya hujan yang sangat lebat. Namun, kedatangan Pater cuaca menjadi cerah. Dan umat sekota Kupang menyambut Pater dengan penuh sukacita. Dan terharu karena mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi lewat perantaraan dirinya Pater. Pater adalah seorang pribadi yang saleh dan penuh cinta. Kepergiannya membuat umatnya sangat merasa kehilangan. Namun, kehadiran jenazahnya umatnya sangat bersukacita. Seperti menyambut kehadiran seorang nabi. Jenazah Pater Gabriel tiba di larang tuka Flores NTT. Umatnya sangat bersukacita, terharu, dan bahkan ada yang sampai menetes air mata dengan kedatangannya. Larang tuka adalah tempat Pater berkarya sebelum ke Amerika Serikat. Jenazahnya langsung disemayamkan di Kapela Induk, yaitu kapela yang dibangun oleh Pater sewaktu berkarya di sana. Di biara pusat Tarika PRR di Kapela Larang Tuka Flores Timur. Makam Pater dijadikan wisata rohani bagi umat, larang tuka, dan sekitarnya. Bapak Ibu, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Sampai jumpa.